Terima kasih telah menonton Ada banyak cara untuk membuat rambut menjadi sehat agar jauh dari masalah rontok selain itu membuat rambut hitam mengkilat lagi sehingga rambut menjadi cantik, semua orang pasti sangat menginginkan rambut yang sehat dan hitam, bagi wanita hal ini merupakan mahota kepala mereka, yang dapat memberikan penampilan menjadi lebih menarik dan tampil cantik. Hal ini juga penting untuk cowok karena botak itu jelek loh haha, karena pentingnya rambut ini maka sering dilakukan perawatan di salon yang kadang berganti-ganti gaya rambut dan bahkan mewarnai rambut sehingga menyebabkan rambut Anda menjadi tidak sehat dan mengakibatkan kerontokan terhadap rambut Anda. Anda tentu tahu hal ini karena penggunaan bahan kimia terhadap rambut Anda, ini merupakan efek dari bahan kimia, seringnya menggunakan minyak rambut juga dapat mengakibatkan masalah yang serius terhadap rambut kita, seperti kerontokan dan rambut memutih. Akan tetapi pada artikel kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghitamkan rambut Anda dan bahkan melembutkannya jadi Anda bebas dengan cara mencegah rambut kerontok. Simak saja di bawah ini. Cara mencegah kerontokan rambut Berikut adalah cara menghitamkan, melebatkan dan melembutkan rambut menggunakan bahan alami, menggunakan merang padi, ambillah merang padi lalu bakarlah ke dalam sebuah wadah sampai hangus menjadi abu, setelah itu siram sedikit air ke dalam wadah tersebut secukupnya dan berikan air jeruk nipis, satu buah, sehingga semua tercampir. Aduk hingga semuanya merata lalu diamkan sejenak, setelah itu ambillah air dari wadah tersebut, airnya saja, lalu gunakanlah untuk mencuci rambut Anda selama tiga kali dalam seminggu. Menggunakan seledri, gunakan tujuh sampai sepuluh tangkai daun seledri lalu haluskan semuanya, lalu cuci, keramas, lah rambut, lalu gosokkan hasil tumbukan daun seledri tadi pada kulit kepala Anda dan rambut Anda secara merata. Sesudah itu pijitlah kepala Anda dengan lembut setelah selesai maka bungkuslah kepala Anda menggunakan topi plastik selam atau bisa menggunakan shower cap kurang lebih selama pukul 1 jam, 60 menit. Setelah menunggu waktu siap maka bersihkanlah rambut dan kepala Anda hingga benar. Benar bersih dan lalukan perawatan ini selama dua kali seminggu sehingga Anda dapat merasakan hasil yang maksimal untuk rambut Anda. Menggunakan putih telur ayam kampung, ambillah putih telur dari sebutir telur ayam kampung yang telah dipisahkan dari kulit telur dan kuning telur, olahkan putih telur yang sudah disiapkan tadi pada rambut Anda. Dari akar rambut sampai dengan ujung rambut Anda lalu biarkan keadaan ini selama 10 sampai dengan 15 menit lalu bilas rambut dan kepala Anda sampai bersih lalu keramaslah setelah Anda melakukan hal ini. Menggunakan daun mangkok, tidak banyak orang yang tahu akan manfaat dari khasiat daun mangkok ini. Daun ini dapat dimanfaatkan untuk penampilan yang bagus untuk rambut Anda. Caranya, ambillah 10 sampai 15 lembar daun mangkok ini lalu haluskan daun mangkok ini. Setelah Anda menggiling daun ini sampai halus maka tambahkan sedikit air lalu olahkan pada rambut Anda sampai merata dari akar hingga ujung rambut Anda. Diamkan selama 10 sampai 15 menit lalu bersihkan dan kemudian Anda disarankan untuk keramas lakukan hal ini secara rutin satu kali dalam seminggu. Menggunakan santan kelapa, ambillah santan kelapa secukupnya sesuai untuk rambut Anda pendek atau panjang, sesuaikan sendiri, yang digunakan adalah santan kental, lalu gunakan santan kental ini untuk rambut Anda. Oleskan santan kental dari akar hingga ujung rambut Anda, lalu diamkan selama 30 menit kemudian keramaslah untuk membersihkan rambut Anda. Lakukanlah secara rutin maka rambut Anda akan menjadi lebih hitam dan tidak mudah rontok. Menggunakan lidah buaya, Anda-Anda sekalian sudah sering mendengar lidah buaya dapat mencegah kerontokan dan membuat rambut lebih hitam dan cantik. Benar sekali kawan-kawan lidah buaya dapat digunakan untuk hal ini, caranya adalah ambillah daging dari lidah buaya kemudian haluskan. Setelah itu olahkan pada rambut Anda sampai merata dari akar hingga ujung rambut Anda lalu diamkan 10-15 menit kemudian bersihkan kepala Anda dan rambut Anda hingga bersih. Lakukanlah hal ini secara rutin dengan minimal 1 kali dalam seminggu agar hasilnya dapat didapatkan. Cara mencegah rambut kerontok secara alami menggunakan madu. Sudah dari lama dan dulu sekali diketahui dan dipercayai bahwa madu memiliki khasiat yang baik untuk rambut. Madu digunakan untuk membuat rambut lebih hitam dan cantik. Caranya adalah ambillah madu kemudian oleskan pada rambut Anda dalam keadaan masih basah karena sudah selesai keramas. Bukan dalam keadaan tidak bersih kemudian dibasahkan ya kawan-kawan, setelah dioleskan hingga merata maka diamkanlah selama 10-15 menit setelah itu cuci sampai bersih. Lebih baik dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu. Menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu juga memiliki khasiat untuk mengobati dan mencegah masalah kerontokan pada rambut. Selain itu dapat membuat rambut Anda lebih halus sehingga makin cantik. Caranya adalah ambillah buah mengkudu yang sudah matang lalu kemudian dihalukan. Caranya terserah Anda mau dipotong-potong lalu ditumbuk. Tumbuk sampai halus atau dibelender sampai halus. Setelah itu campurkanlah kuning telur bebek dan aduk hingga rata lalu olahkan pada kepala Anda dari akar sampai ujung rambut Anda sampai merata akan tetap diingat. Olahkan setelah Anda sudah siap keramas, lalu diamkan 10 menit lalu silahkan membersihkan rambut Anda kembali. Menggunakan daun pandan. Ambilah 7 lembar daun pandan kemudian potong dan rebus dengan 1 liter ari sampai warnanya menjadi hijau. Kemudian nembunkan air rebusan tersebut semalaman. Saat pagi hari ambil lalu campurkan dengan air hasil perasan 3 buah mengkudu setelah dicampur. Cucilah rambut Anda menggunakan air ini. Lakukan hal ini 3 kali seminggu secara rutin sampai Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Menggunakan biji buah pepaya, ambillah biji buah pepaya lalu sangrai sampai kering lalu haluskan setelah itu peras dan saring. Campurkan sedikit air ketika akan digunakan lalu oles kerambut Anda sambil memijat-mijat biarkan sampai mengering setelah itu silahkan keramas. Menggunakan bunga sepatu, caranya adalah rendam kelopak bunga sepatu ini ke dalam air, kemudian remas-remas sampai kelopak bunga sepatu mengeluarkan lendir. Gunakan lendir ini ke rambut Anda, keadaan rambut sudah dicuci, keramas, bersih, biarkanlah sampai semalam, kemudian esok pagi cuci rambut Anda sampai bersih. Bunga sepatu dipercaya dapat membuat rambut lebih licin juga dapat menyejauhkan kulit kepala. Sekianlah informasi tentang cara melebatkan dan menghitamkan rambut yang dapat saya berikan. Mengatasi rambut terontok Bagi Anda yang telah mendapatkan hasil yang bagus Anda harus melakukan perawatan untuk mencegah hal ini terjadi lagi, saya akan memberikan sedikit cara untuk mencegahnya yaitu konsumsilah protein yang cukup saat sarapan agar menyehatkan folikel rambut, sering melakukan relaksasi dan mencukupi asupan vitamin B kompleks, melakukan pijatan. Pijatan kecil untuk kepala Anda dan memberikan nutrisi dengan protein setiap pagi, tingkatkan asupan vitamin C agar membantu penyerapan zat besi. Cara melebatkan rambut Berjalan-jalanlah ke tempat wisata untuk membuat diri lebih rileks sehingga kesehatan Anda membaik dan tentunya akan membantu untuk menjaga kesehatan rambut Anda. Silahkan simak artikel kesehatan lainnya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih sudah membaca cara menghitamkan rambut, melebatkan rambut dan mengatasi rambut terontok.